Baik, mohon maaf untuk kesalahan saya, untuk technical error. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang sore ini akan kita bahas yaitu tentang penyakit neurodegeneratif. Pertama, saya akan membicarakan tentang pengertian, lalu klasifikasi, etiologinya, patofisiologi, bagaimana diagnostik secara keseluruhan, dan ada beberapa contoh penyakit neurodegeneratif yang akan saya ambil karena tidak semua akan bisa tercakup dalam pembahasan di sore hari ini, yaitu penyakit Alzheimer yang berhubungan dengan kelainan kognitif dan juga Parkinson yang mewakili untuk gangguan movement dan ILS yang merupakan motor neuron disease. Neurodegeneratif atau neurodegeneration. Jadi asal katanya neuro atau neuron atau saraf, sel saraf dan juga degenerasi yaitu suatu proses kehilangan fungsi dan juga diikuti juga dengan kelainan struktur karena terjadi kerusakan. Jadi proses neurodegenerasi ini berhubungan dengan kondisi-kondisi patologis yang mempengaruhi sel neuron, kurang lebih seperti itu. Untuk klasifikasinya dari Kovac dan kawan-kawan dituliskan bahwa didasarkan pada paling tidak dua hal yaitu simptom atau gejala klinis yang berhubungan dengan daerah anatomis yang terpengaruh dan juga dari aspek protein-protein yang terlibat yang terakumulasi di situ karena ada beberapa protein yang merupakan faktor yang bisa mencetuskan terjadinya neurodegenerative disease ini. Jadi kalau kita lihat yang pertama tentang klinikal simptom dan anatomik yang terpengaruh. Jadi ada dua hal yang akan dinilai dari pembagian ini yaitu tidak adanya kelainan kognitif atau penurunan fungsi kognitif dan juga kelainan pergerakan atau movement. Kemudian yang untuk anatomisnya, untuk yang fungsi kognitif bisa terpengaruh pada daerah hipokampus. Prof, apa masih jelas Prof Manof? Ya, masih terus. Hipokampus, etorinal cortex, limbic system, neurocortical areas nah kita ketahui memang pada daerah-daerah ini yang mempengaruhi akan fungsi atau yang membantu akan fungsi kognitif dan bila aspek dari anatomikal ini terpengaruh atau daerah yang anatomikal region ini yang terpengaruh maka akan terpengaruh pada fungsi kognitif. Dan juga ada yang terjadi terpengaruh pada fungsi ataupun pergerakan misalnya bradykinesia, hipokinesia, dan lain sebagainya bahkan ada yang pada gangguan motor neuron disease terpengaruh pada saraf sehingga pergerakan juga terpengaruh. Nah ini pada daerah-daerah anatomis yang terpengaruh misalnya pada gaselganglia, thalamus, brainstem, bahkan sampai ke spinal cord. Kalau kita jabahkan lagi lebih detail lagi pada sumber yang lain dari Brian dan kawan-kawan, jadi seperti hal yang tadi tapi dia menjabarkan lebih detail lagi. Jadi ada gejala kognitif yang terpengaruh, gejala motorik. Nah kalau kognitif kita lihat lagi, apakah juga itu terlibat hanya amnestik atau adanya sering lupa, forgetfulness, ya itu pada Alzheimer, demensia itu lebih dominan. Sedangkan bila ada juga fungsi yang terjadi kelainan pada execution atau dia akan mengeksursi sesuatu, maka bisa saja ada yang disebut dengan Alzheimer, demensia di mana frontotemporal di sisi ini bisa terpengaruh. Jadi tidak adanya, apa namanya, terjadi gangguan pada kedua lubus ini sehingga fungsinya juga terpengaruh. Kemudian ada juga yang disebut dengan sinul klinilopatis. Nanti sebentar akan dibahas protein-protein yang berpengaruh. Ini bisa menyebabkan gangguan misalnya pada Parkinson. Yang selanjutnya yang disebutkan tadi, gangguan pada gejala-gejala motorik yang predominant atau yang paling utama. Bisa terjadi gangguan pergerakan, misalnya yang kita ketahui pada Parkinson's disease, dan gangguan pada ataxia, bisa sampai terjadi pada Huttington's disease, ataupun terjadi kelemahan, maksudnya pada ILS, pada Myotropic Lateral Sclerosis, nanti sementara akan ada pembahasan khusus seperti itu. Jadi ini kurang lebih untuk bisa mencakup klasifikasi daripada Neurogenerative Disease. Kemudian tadi disebutkan selain dari aspek klinisnya dan juga anatomik yang terlibat, ada juga protein-protein yang sangat berpengaruh. Ini penting, dan bahkan dari protein-protein ini ada yang keluar ujian beberapa di kenaikan tingkat bersama buah noktel lalu. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan protein tau atau microtubule-associated protein tau. Dan kromosom yang terlibat di sini 17Q212. Ada juga yang kita kenal dengan beta amyloid atau amyloid beta. Selanjutnya alpha-synuclein, prime protein, transactive response, DNA-binding protein 43, dan juga ada yang disebut dengan fat protein. Fat ini merupakan FUS, helen sarcoma, dan seterusnya ada antata binding protein. Yang dimana yang paling sering yang FUS ini. Ada juga dari konsep yang menambahkan dengan protein-protein lain yang tidak termasuk di sini. Tapi saya tidak mencantumkan di slide yang ini. Kemudian dijabarkan kembali untuk bagan yang bisa mencakup semua. Mungkin agak terlihat ramai, tapi mungkin selerhananya yang protein-protein tadi yang sudah disebutkan, ada protein tau, synuclein, TDP-43, fat, dan FUS yang paling sering, prion protein, dan amyloid beta. Ada yang terletaknya di intraseluler, bisa pada gelaya, bisa pada neuronnya, misalnya pada tau, kita ketahui ini bisa menyebabkan, contoh pada dia terletak pada intraseluler di neuron, bisa terlibat pada terjadinya Alzheimer disease. kemudian alfa-synuclein, ini kita ketahui, sering terlibat pada terjadinya Parkinson disease, sehingga bisa menyebabkan terjadi movement disorder, bisa terjadi demensia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ada protein-protein tentu yang bisa mempengaruhi, baik secara intraseluler, maupun lokasinya di ekstraseluler, dan dia bisa menyebabkan, mempengaruhi terjadinya penyakit-penyakit neurodegeneratif yang kita akan bahas lebih lanjut. Sambil contoh pada amyloid beta, di mana dia terjadi pada eksersuler, dia bisa menyebabkan terjadi plug. Dan ini bisa mencetuskan, ataupun bisa terpengaruh pada, bisa menyebabkan terjadinya Alzheimer disease, dan sebentar ada pembahasan untuk itu. Penulis ini juga menuliskan di 2014 ini, dalam publikasinya, bahwa stratifikasi atau pengkelompokan ini, masih akan diteliti lebih lanjut, untuk sel type-nya itu, jenis-jenis selnya, apakah itu di neuron, di glia, di glia yang mana, kemudian untuk subcellular, lokasi subcellularnya, apakah pada proses selnya, atau di sitoplasma, dan seterusnya. Kemudian 4 tahun setelannya, di 2018, penulis yang sama, akhirnya, saya lihat di tulisannya, sudah meng-stratifikasi, mengkelompokkan, sesuai dengan yang dia bilang tadi. Sekarang dia sudah bisa, di tabel ini, misalnya pada amyloid beta, dia sudah bisa menentukan, selain di neuron, dia ada di mana saja, di glia-nya. Bukan hanya tadi, yang hanya glia dan neuron. Serta, lebih teliti lagi, ataupun lebih detail lagi, untuk menjelaskan. Tapi ini, mungkin sebagai pengetahuan, untuk kita ketahui saja. Untuk etiologinya, pada penyakit-penyakit neurodegeneratif, dikatakan, secara hakiki, atau secara esensial, sebenarnya tidak diketahui. Memang, penelitian-penelitian ini, sangat berkembang, karena ini, berhubungan dengan, protein-protein tadi, dan aspek genetik juga. Namun, pada tahap ini, masih belum bisa dijelaskan, atau masih termasuk unknown. Walaupun bisa dijelaskan, misalnya, apa-apa yang, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, tapi, masih tergolong, unknown, kenapa bisa sampai terjadi, misalnya, sederhananya, kenapa bisa terjadi neurodegeneratif tisis, apa hubungannya dengan, protein-protein tadi, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan, konsep-konsep, yang bisa dituliskan, ataupun dipublikasi, tapi masih tergolong, Tapi, peranan dari genetik, peranan dari faktor-faktor, environment, atau lingkungan, dikatakan, sangat menentukan, terjadinya, penyakit neurodegeneratif ini. Misalnya, seperti apa? Contoh dalam buku ini, Pathogenesis of Neurogenerative Disorders. Dalam buku ini, ada tabel yang disampaikan, faktor genetik, dan faktor environment, yang mempengaruhi terjadinya, neurodegeneratif disease. Misalnya, contoh pada Alzheimer disease, ternyata, aspek genetik, yang sudah dibahas tadi, misalnya pada, amyloid protein tadi, ada juga dengan APOE, nah, ini bisa mempengaruhi, contoh pada Parkinson, dengan protein alpha, sinuclein tadi, dan protein-protein yang lain. Kemudian, ada faktor-faktor environment juga, yang bisa mempengaruhi. Contoh, gaya hidup, untuk terjadinya, kelainan pada pembelodaran, akhirnya menyebabkan stroke, dan penyakit-penyakit neurodegeneratif lain. Sehingga, memang faktor-faktor kinetik, dan faktor environment itu, punya hubungan erat, akan terjadi inisiasi, atau terjadi awal, cikal bakal dari penyakit neurodegeneratif. Fakta yang, kita pelajari, ataupun kita ketahui, bahwa memang, penyakit-penyakit neurodegeneratif ini, progresifitasnya itu, pelan. Bahkan, pasien-pasien ini, cenderung-cenderung, datang pada tahap yang sudah lanjut, baru bisa, di-diagnosis misalnya, ataupun juga sampai pada tahap yang lanjut, baru bijakannya sangat signifikan, dan berobat. Kemudian, ada hal-hal yang, atau penyakit-penyakit tertentu, yang justru membuat, life expectancy-nya itu, terpengaruh, bahkan lebih pendek. Karena, misalnya, terjadi demensia, dan, tidak ada yang merawat, misalnya. Sehingga, kualitas hidupnya juga berkurang, dan, bisa menyebabkan, life expectancy-nya, kelangsungan hidupnya, bisa, justru makin pendek. Kemudian, ada penyakit neurodiagnosis tertentu, yang, sangat mematikan, oleh karena, dia bisa melumpuhkan, fungsi-fungsi vital, misalnya, respirasi, berhubungan juga dengan, apa namanya, heart rate, dan juga, tekanan darah. Sehingga, bila ini terpengaruh, misalnya, contoh pada, kasus-kasus yang, motor neuron disease, dan lain sebagainya, maka, ini bisa, mematikan orang, ataupun, bisa sangat berbahaya, mengancam nyawa. Kemudian, penyakit neurodiagnosis tertentu, juga, bisa menyebabkan, seperti tadi, terjadi, kelainan kognitif, dan motorik, sehingga, bisa terjadi risiko, jatuh, misalnya, ataupun, aspirasi, karena dia tidak bisa, punya fungsi, misalnya, bulbar fungsinya terpengaruh, ataupun, bisa terjadi, tidak bisa bergerak, dan tidak paling lama, terjadi, infeksi di kulit, dan juga, apa namanya, dekubitus. Bahkan, kelainan-kelainan nutrisi, karena dia tidak, ada, nafsu makan yang baik, dan lain sebagainya, ternyata, bukan hanya penyakit, itu sendiri, tetapi, dampak dari penyakit itu, juga bisa, mempengaruh pasiennya. Dan ini perlu diketahui oleh kita semua. Kemudian, untuk patah fisiologinya, nah, protein-protein tadi, di, cuman kawan-kawan, ternyata, dijelaskan lebih lanjut, mekanisme dari, protein-protein tadi. Ada efek, yang tidak baik, ataupun, efek, toxicity, toksisitas dari protein-protein tadi, sehingga, dia bisa mempengaruhi, neuron-neuron itu, dan, pada akhirnya, bisa menyebabkan, defek atau kelainan. Akan juga, bisa mempengaruhi, terjadinya, gangguan pada transkrip, DNA, dan juga terjadi disfungsi mitokondria. Sehingga, di sitoplasma, yang tadinya bisa, menjaga, ataupun, kontrol, ada sistem kontrol, kualiti dari protein, akan terganggu juga. Akibatnya, maka, akan, berkontribusi, ataupun berperan, terjadinya, penyakit, dan juga, progresifitas dari, neurodegreatif, penyakit-penyakit neurodegreatif ini. Nah, ini, sebuah gambaran, serahana, skematis. Jadi, bisa terjadi, misalnya, terjadi disfungsi, pada transkripsi, pada inti sel. Ada juga, terjadi disfungsi pada mitokondria. Kemudian, patologi sitoplasmic inclusion. Jadi, ada protein-protein itu, yang dia akan melekat, dan akan, apa namanya, menjadi seperti, apa ya, kumpulan dari protein-protein tersebut, dan dia bisa melekat, dan dia bisa punya, dia berpindah. Misalnya, dia bisa ke glial, atau bisa lewat sinat, dan pindah ke neuron yang lain, dan disebut dengan propagation, atau toxic protein propagation. Kemudian, hal-hal ini, itu akan mempengaruhi. Bukan hanya bisa merusak sel neuron di sini, tapi dengan ada efek propagation ini, bisa juga makin meluas, dan dengan kerusakan yang makin lama ini, terjadilah penurunan fungsi, akibat kerusakan dari neuron ini. Ini merupakan gambaran patologis yang menggambarkan, terjadinya agregasi pada protein-protein yang, apa namanya, menempel satu dengan yang lain, dan membentuk, misalnya pada Alzheimer's disease, contoh di sini, adanya amyloid plaque, yang di gambaran ini, dan juga protein-protein lain, contoh misalnya pada fibular tau, di gambaran B ini, multiple Lewy bodies, yang ada pada Parkinson, disease. Nah, protein-protein ini, jelas mempengaruhi akan fungsi, dan bisa merusakkan neuron tersebut. Mungkin secara ringkas saja, jadi pada proses perpindahan, atau penyebaran tadi, atau transmisi tadi, bisa secara exocytosis, dan endocytosis, bisa juga secara exosome, bahkan bisa terjadi via tunneling, jadi ada semacam tunneling, yang dia akan dipindahkan lewat situ. Untuk pembalisan diagnostik, biasanya sebelum terjadi keadaan yang berat, biasanya ada fungsi kognitif yang masih mild, yang masih ringan, dan hal itu bisa dideteksi dengan beberapa tools. Ada banyak macam tes yang ada di buku, tapi ini yang paling sering yang kita bisa temukan. Misalnya pada Adenbrook's Cognitive Examination, yang sudah direvisi, atau ASR. Ada yang juga kita kenal dengan MMSE, Mini Mental State Examination. Bahkan ada juga yang disebut dengan Montreal Cognitive Assessment. Jadi dari tes-tes ini, paling tidak yang akan dinilai adalah, pada pasien itu bisa dideteksi secara dini, gangguan kognitif yang dari awal. Jadi ada, apakah dia ada gangguan orientasi, karena dalam tes-tes ini akan ditanya, misalnya orientasi waktu, dan lain sebagainya. ada konsentrasi, memori, hampir sama untuk tes-tes yang saya sebutkan tadi. Contoh untuk pada Mini Mental State Examination, ini ada 30 poin, jadi kalau dia misalnya 25 ke bawah, contoh itu merupakan keterangan bahwa mungkin sudah terjadi gangguan kognitif pada pasien ini. Dan ada yang sebut dengan Montreal Cognitive. Examination. Ini contoh tools yang saya download. Kemudian, ada pemeriksaan lain juga yang bisa dinilai, misalnya dengan pemeriksaan MRI. Contoh kita untuk menilai kondisi anatomis. Karena yang akan dilihat di sini, misalnya kondisi atrofi, ataupun kehilangan dari volume otak, sehingga ini bisa mempengaruhi, akan terjadi penurunan fungsi tentunya. Misalnya dari penurunan ukuran dari cirrusnya, ataupun terjadi pelebaran dari surkal, sehingga space-nya banyak yang merupakan tanda terjadinya atrofi. Sehingga ini merupakan hal yang bisa juga merupakan informasi yang didapat. Contoh pada penyakit yang pertama ini, Alzheimer disease. saya lihat historinya, jadi ini merupakan dinamakan sesuai dengan yang men-describe ataupun menjelaskan pertama kali. Jadi, dari dokter Alois Alzheimer dengan masa hidup tahun 18 akhir sampai awal tahun 1900-an, dia merupakan orang juga yang meneliti tentang demensia. Nah, pada penyakit Alzheimer ini yang disebutkan yaitu dia merupakan kelainan neurogenatif yang bersifat progresif. Pada pasien ini akan kita temukan misalnya terjadi gangguan memori, dia mudah lupa, bahkan kadang juga yang lebih envas tidak bisa menyebutkan nama dari anggota keluarganya atau karena dia sudah lupa. Ataupun terjadi fungsi penurunan kognitif. Kadang juga disertai dengan gejala-gejala neuropsychiatric. Misalnya dia dalam keadaan yang terpekan, depresi, cemas. Bahkan bisa lebih menyakiti orang lain yang bisa sampai pada tahap itu. Dan terjadi penurunan akan kondisi fungsional. Untuk patologinya dikatakan yang perlu dicari yaitu terjadinya akumulasi adanya amyloid plug dan intraneural neurofibrillary tanggal. Nah dua hal ini yang serat hubungannya dengan Alzheimer's disease dan merupakan hal yang akan dicari di pemerintah patologi. Untuk faktor risiko untuk Alzheimer's disease dikatakan yang pertama yaitu faktor-faktor genetik ada kaitannya. Kemudian yang kedua ada hubungan juga dengan faktor gaya hidup dan risiko kelainan pembuluh darah dan juga faktor-faktor risiko yang lain. Contoh pada genetik faktor misalnya untuk Alzheimer's disease paling mayoritas itu paling sering itu terjadi secara sporadic dan biasanya kalau yang kondisi seperti ini dia late onset misalnya usia yang sudah lanjut tapi ada juga yang dia bukan sporadic tetapi bersifat keturunan itu pun diturunkan karena inherit atau diturunkan melalui autosomal dominan tapi ini hanya sebagian kecil saja dan biasanya karena diturunkan dia early onset atau bisa lebih cepat diketahui ada beberapa protein atau gen yang bisa mempengaruhi misalnya pada yang tadi sudah disebutkan amyloid precursor protein ada juga disebut dengan presenilin 1-2 dan yang paling sering menyebabkan itu yang PSNN1 ini sama apolipoprotein E ini semua merupakan protein-protein yang berpengaruh secara genetis yang bisa mempengaruhi ada peranan terhadap terjadinya Alzheimer disease kemudian khusus untuk yang APOE itu ada dikatakan ada beberapa ales yang diidentifikasi itu E2 3 dan 4 saya ingat memang ada soal dulu seperti ini yang ditanyakan di ujian lalu tentang APOE mana yang pengaruhi terhadap Alzheimer disease yang paling sering dan APOE 4 ini yang dikatakan punya hubungan rat terjadinya ataupun perkembangan terjadinya Alzheimer disease dimana pada orang-orang dengan Alzheimer disease dengan didapati akan APOE ales 4 ini biasanya dia akan terjadi peruruan kognitif yang lebih cepat dan juga terjadinya peningkatan resiko yang tadinya dia diteliti atau diuji dengan tools yang tadi ada mild cognitive impairment tetapi bisa cepat dia resikonya meningkat sampai terjadi Alzheimer disease kemudian bisa juga disertai dengan gejala-gejala neuropsychiatrik dan juga decrease survival time dan juga peningkatan dari amyloid pada saat diperiksa post-mortem atau autopsi kurang lebih seperti itu untuk yang faktor risiko tadi yaitu lifestyle dan risiko vaskuler ada faktor-faktor risiko yang bisa mempengaruhi terjadi Alzheimer disease misalnya dia dari white hypertensi underlying disease seperti itu dan juga obesity atau penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes melitus karena hal-hal ini akan mempengaruhi kualitas pembuluh darah misalnya dia merokok dan lain sebagainya sehingga ini juga merupakan faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan dari Alzheimer disease namun sebaliknya ada faktor-faktor dari gaya hidup itu sendiri yang merupakan faktor protektif ataupun yang justru bisa mempengaruhi ke hal yang baik yang bisa mencegah misalnya dengan adanya aktivitas yang baik secara fisik sehingga dia apa namanya risiko terjadi diabetes melitus dan obesitas yang berkurang dan ini juga yang penting yaitu kognitif and social stimulation di masa pandemi ini dengan kondisi apa namanya social distancing dan kurang berinteraksi dengan orang secara langsung maka pada orang-orang yang rentan kalau si-osia tua sangat bisa mempengaruhi karena dia tidak berinteraksi dengan baik pada orang mungkin anggota keluarganya juga tidak bisa mendampingi sehingga ini akan memperberat kondisinya dengan adanya social stimulation yang baik dengan adanya aktivitas dia bisa merangsang fungsi kognitifnya maka dia akan justru menjadi faktor protektif kemudian dia ternyata juga bisa mempengaruhi secara protek untuk memproteksi saya membaca beberapa macam diet yang dikatakan bisa membantu pada mencegah kondisi seperti ini ada yang disebut dengan mind diet atau MIND karena dia merupakan penggambungan konsep dari diet mediterania yang ada di daerah Yunani dan sekitarnya dan DASH DASH itu untuk mencegah hipertensi prinsipnya mengurangi garam memakan kacang-kacangan dan lain sebagainya dan diet ikan ini merupakan salah satu rekomendasi karena dipercaya dengan asam lemak asensial omega 3 ini bisa membantu mencegah terjadinya demensi ataupun juga perkembangan dari Alzheimer disease sehingga memang diet ikan konsumsi ikan bisa membantu untuk alkohol tidak direkomendasikan karena jelas dia akan merusak neuron dan juga disebutkan ada hubungan dengan higher educational status karena dengan mungkin saya coba kenapa ini hubungan mungkin karena dengan dia punya pendidikan yang tinggi dia belajar dan sebagainya mungkin dari aktivitas yang merangsang kognitif itu justru memproteksi kemudian purpose in life nah pada orang tua yang sudah hidup sendiri ya ini sangat rentan karena dia mungkin sudah tidak merasa ada tujuan sedangkan tujuan hidup itu merupakan hal yang bisa memproteksi secara orang itu sendiri untuk patogenesis yang sudah disebutkan tadi akan ditemukan dua hal ini paling tidak pada Alzheimer's yaitu amyloid plaque dan juga neurofibrillary tangles dan ini merupakan kreatif untuk patologic diagnosis jadi kalau kita lihat disini ada contoh gambarannya nah ini merupakan gambaran PA nya dimana kita akan lihat disini ada gambaran yang seperti ini yang disebut dengan neoretic amyloid plaque dan juga ada yang seperti fibular yang disebut dengan neurofibrillary tangles yang gambarannya seperti filamen-filamen yang merupakan tau protein yang terlibat disana mungkin kurang lebih seperti itu jadi pada gambaran patologinya yang akan kita dapati yaitu amyloid plaque dan neurofibrillar tangles kemudian dijelaskan kira-kira hipotesis ataupun konsep teori bagaimana sampai terjadi dimensia yang hubungannya dengan protein-protein tadi dikatakan dengan terjadinya kelainan pada produksi ataupun tidak adanya kesimbangan antara produksi dan clearance ataupun pembuangan dari ataupun pengurangan dari amyloid beta ini maka akan terjadi peningkatan ataupun penumpukan amyloid beta terjadi agregasi bisa dia tadi menempel satu dengan yang lain dan terjadi akumulasi nah efek dari peningkatan dan juga terjadinya akumulasi ini akan menyebabkan efek yang tidak baik itu ada efek terjadi peningkatan stress sosidatif ini tidak baik terjadi aktifasi inflammatory dengan terjadi inflamasi inflammatory bisa juga merusak karena akan terjadi peningkatan velocitosis dan lain sebagainya dan dengan adanya kerusakan bisa justru justru tidak bukan sesuatu yang beneficial tapi disadvantage kemudian ada yang juga pada akhirnya akan terjadi disfungsi neuronal dan ujung-ujungnya akan terjadi kematian sel dengan adanya kematian sel dalam waktu lama tentu fungsi dari neuron ataupun yang mempengaruhi itu akan terpengaruhi yang salah satu akan terjadi yaitu terjadinya demensi atau penurunan fungsi kognitif mungkin seperti itu konsep bagaimana sampai beta amyloid ini bisa mempengaruhi sampai terjadi demensia untuk clinical features yang kita temukan pada AD atau Alzheimer disease adanya kelainan fungsi kognitif tadi sudah lupa forgetfulness bahkan nanti bisa pada keadaan lanjut bisa terpengaruh fungsi berbahasa atau berbicara decision making pasien ini tidak bisa menentukan sendiri yang tadinya dia bisa menentukan apa yang dia harus kerjakan dia harus depend ke orang lain gangguan pada fungsi judgment orientation bahkan sampai kegangguan motor skill sehingga bisa orang lain harus mendampingi pasien ini dan faktor-faktor ini mempengaruhi kelangsungan hidupnya baik secara kualitas dan juga life expectancy-nya bahkan ada bisa juga muncul simptom-simptom yang bersifat neurosikiatrik apati ansietas pada mungkin awal-awal bisa terjadi depresi namun pada kondisi yang lebih lanjut bisa terjadi agitation akhirnya pasiennya terjadi dilusi bahkan merasa seperti ada yang mengejar dia merasa ada yang akan membunuh dia dan justru itu akan justru merugikan dirinya sendiri bahkan bisa menyakiti orang lain ini sangat disayangkan untuk penyakit dengan pasien-pasien dengan penyakit ini untuk kriteria diagnosis mungkin secara ringkas saja di buku ini juga disampaikan ada yang disebut dengan National Institute of Neurologic Communicative Disorder yang untuk kriteria diagnosis untuk Alzheimer ada juga yang yang sudah revised one intinya pada definitive Alzheimer disease yang kita bisa mendiagnosis secara definitive ada yang disebut dengan probable dan possible nah untuk gejala-gejala ini yang tadi sudah disebutkan gangguan fungsi kognitif kita harus juga singkirkan bahwa gangguan kesadarannya itu bukan karena gangguan yang lain atau no disturbance artinya pasiennya bukan karena gangguan kesadaran dan yang lain dan yang ditambahkan disini yaitu adanya bukti histopathological yang kita dapati tapi yang belum dapat keterangan apakah ini yang dimaksud ini adalah hasil setelah otopsi atau bisa kita lakukan biopsi selama pasien itu hidupnya saya mono saya masih baca yang lebih lanjut kurang lebih sama dengan yang revised research criteria ada clinical secara klinis ada juga bukti secara histopathologis untuk definitif namun untuk yang kondisi probable dan possibility terjadinya Alzheimer disease bisa secara klinis yang kita bisa nilai untuk manajemennya gejala-gejala yang bersifat tadi untuk kognitif simptomnya bisa ada obat-obat tertentu yang bisa digunakan misalnya adonis unepesil ada acetylcholinesterase inhibitors dimana obat-obat ini akan meningkatkan neurotransmisi dari cholinergic dengan cara dia menghambat enzim dari acetylcholinesterase ada juga obat-obat bila dia ada dengan gejala psikiatrik atau neuropsikiatrik bisa kita berikan obat-obat anti-cemas dan lain sebagainya nah ini yang penting juga supporting caregivers karena dokter-dokter saraf pasti akan mengajurkan pasien persendangan Alzheimer disease ini dengan caregivers itu harus harus sabar oleh karena bila tidak sabar maka kita menterit karena kan orang ini tidak mengingat orang dia juga tidak care karena dia ada efek apati dan lain sebagainya sehingga supporting caregivers ini memberikan semangat ini sangat penting lifestyle issues cognitive stimulation tadi aktivitas-aktivitas yang merangsang kognitif misalnya dia bisa berkebun atau dia memasak sehingga dia tidak statis dan diam saja ini merupakan terapi-terapi yang bisa dilakukan yang kedua mungkin tidak cepat Parkinson's disease jadi ini dicetuskan ataupun disampaikan oleh James Parkinson tahun 1817 namun dari publikasinya ini tidak belum sampai menilai secara baik kemudian di tahun pertengahan 1800-an dilengkapi ataupun disempurnakan oleh Jane Martin Carpet yang penulis ini juga ataupun peneliti ini juga yang menjelaskan lebih banyak tentang apa namanya ILS nanti sebentar yang akan saya jelaskan nah ini ini merupakan paling terbanyak kedua penyakit neurogeneratif setelah Alzheimer disease kemudian mayoritasnya dia terjadi sporadik dan biasanya kita tidak tahu penyebabnya sehingga disebut dengan idiopathic Parkinson's disease kemudian untuk yang kardinal temuan klinis yang penting untuk Parkinson yaitu terjadinya beradikadi Indonesia rigidity restremor dan juga postural instability yang sementara akan dijelaskan untuk patologi yang akan ditemukan nah ini terjadi kerusakan pada neuron di daerah susangsianigra parscompacta dan yang merupakan patologi yang akan kita temui ataupun merupakan hallmark oleh yang tadi amyloid plug dan juga fibrillar pada Alzheimer disease sedangkan kalau untuk yang Parkinson yang akan kita temukan yaitu alpha sinuclein yang memiliki lewibadi contoh pada gambar A ini ini merupakan gambar dari merupakan pewarna dari pewarna HE pada substansi nigra saraf yang kita lihat disini ada lewibadi kemudian pada gambaran B ini ada disini kan kita lihat ada gambaran ada alpha sinuclein yang lebih jelas pada gambaran B nah pada dengan temuan adanya lewibadi ini ini mempengaruhi yang kita temukan pada penyakit Parkinson disease untuk diagnosisnya yang saya temukan di ini sebut dengan United Kingdom Parkinson Disease Society Brain Bank kriteria yang dia pakai yaitu pada Parkinson disease adanya bradykinesia dengan satu dari apa namanya bradykinesia dengan satu apakah tremor rigid postural instability yang diperlukan dan juga adanya kriteria eksklusi yang disini ada list kriteria eksklusi yang dari Parkinson disease misalnya contoh dia adanya rewired stroke yang berulang misalnya adanya riwayat terjadinya cerah kepala dan lain sebagainya ini merupakan list merupakan kriteria eksklusi ditambah dengan gejala kardinal tadi yang sudah disebutkan bradykinesia tremor rigid ataupun postural instability untuk clinical features yang sudah disebutkan tadi selain dia terjadinya bradykinesia rigidity rest tremor dan juga instability dari postural ada juga bisa terjadi juga non-motor symptom seperti Parkinson disease disuanya saya masukin ke slide karena untuk diketahui saja ada gejala-gejala yang bisa muncul misalnya pada neuropsik psikiatrik jadi depresi dan lain sebagainya bahkan bisa terjadi gangguan gastrointestinal yang terlibat gangguan tidur gangguan sensory dan apa namanya gejala-gejala lain untuk treatment mungkin saya tidak terlalu bahas khusus untuk pengobatan bahkan pembedahan karena ada pembahasan topik khusus untuk berkenan dengan operasi Parkinson dan lain sebagainya tapi obat-obat yang sering dipakai yaitu levodopa dopamine agonis monoamine oxidized type dan juga amantadine serta bisa dipikirkan untuk tindakan misalnya surgical ataupun deep brain stimulation yang sudah sempat dibahas panjang lebar oleh dokter atau dokter Steven yang pada semester lalu yang terakhir yaitu amiotropic lateral sclerosis kalau yang tadi sama Jane Martin Kerkot ini yang menjelaskan tentang ILS ini pada publikasinya tahun 1874 ini juga dikenal dengan motor neuron disease nama lainnya yaitu suatu kelainan ataupun degenerasi ataupun proses penurunan dari fungsi motorik secara progresif yang kita perlu ketahui yang sini pada pasien dengan ILS ini kebanyakan ini bisa sampai life-threatening atau bisa mengancam nyawa karena bisa terjadi gagal nafas sehingga bila ini kita bisa detek secara awal kita bisa minimal mengintervensi secara non-invasif misalnya sehingga kita bisa mempertahankan hidupannya namun memang untuk life expectancy tidak panjang dikatakan kurang lebih rata-rata 3-5 tahun setelah gejala awal muncul sama lagi untuk etiologi masih belum diketahui secara jelas tetapi dihubungkan faktor-faktor misalnya terjadi genetik mutasi genetik bisa mempengaruhi terjadinya ILS ini yaitu pada kurang lebih 5-8% nah yang perlu ditekatkan lagi yang saya ringkaskan yaitu tidak ada pengobatan ataupun tidak ada cure bisa mengobati ataupun hal yang bisa mengobati penyakit ini tapi kita bisa memberikan pengobatan-pengobatan supportive untuk bisa menunjang minimal kualitas hidupnya dan biasanya gejalanya bersifat asimetrik nah kita lihat dulu clinical featuresnya pada ILS ini yang merupakan clinical feature yang kita dapati yaitu dia adanya gejala baik upper motor neuron dan juga lower motor neuron pada multiple spinal segment ada yang disebut dengan varian ILS ini yaitu primary lateral sclerosis gimana yang temuan yang akan kita dapati hanya upper motor neuron saja namun pada pasien ini juga bisa nanti dia develop ataupun bisa terjadi ILS di kemudian hari serta penyakit-nyakit yang lain varian lain yaitu progressive muscular atrophy dimana gejalanya lower motor neuron sign only ataupun hanya itu yang kita dapati seperti yang itu nah untuk ILS itu klasiknya yang kita sesuai dengan namanya yaitu amiotrophic yaitu terjadi atrophy pada otot-otot disertai dengan kelemahan dan juga yang akan terlibat di sini yaitu cortical spinal tract terjadi dari generasi di situ terjadi penurunan fungsi sehingga berpengaruh terhadap motoriknya bila sudah kita temui ataupun kita sudah nilai bahwa ini ada suatu ILS maka itu akan cendung progresif sehingga dibuatkan tool atau dibuatkan tes untuk kita bisa nilai seberapa dia turun fungsinya ada yang menilai dengan yang disebut dengan ILS functional rating scale fungsi bulbar ada fungsi fine motorik yang dinilai gross motorik bahkan fungsi pernafasan dengan masing-masing ini ada item-itemnya yang mungkin saya tampilkan untuk supaya kita minimal pernah lihat atau pernah dengar jadi ini bisa dinilai ada scoring-scoringnya dikatakan kalau dia lebih dari 40 maka efek atau fungsinya itu masih minimal ataupun ringan sampai ringan tapi kalau dia makin turun karena ini akan dinilai secara bekalan dan kalau dia makin turun maka akan dinilai sesuai dengan scoring yang kita akan dapati misalnya contoh saja satu pasien ini berbicara dia 4 itu normal tapi kalau 0 dia gak bisa lagi berbicara non-baik dan kalau di total dia kurang dari 20 maka mungkin penurunan akan fungsi dari yang kita nilai itu sudah sangat lanjut dan ini bersifat tidak baik untuk kondisi pasien mungkin seperti itu tambahan nah untuk prognosis faktor ada faktor-faktor yang bisa kita nilai oh ini merupakan indikasi prognosis yang buruk ataupun ada juga yang bisa oh ini bikin prognosisnya lebih baik daripada yang lain ini saya ambil contoh saja kalau dia misalnya adanya gangguan respiratori misalnya pada temuan adanya keluhan gangguan respiratori maka itu cenderung lebih buruk prognosisnya daripada yang lain kemudian kita temukan gejala pertama dan kita diagnosis itu dalam interval waktu yang lebih pendek artinya progresivitasnya sangat tinggi maka itu prognosisnya semakin kurang baik ada hal lainnya gini katakan ada kondisi-kondisi misalnya dia malam nutrisi ada underlying disease misalnya ada faktor gangguan pembuluh darah maka itu cenderung lebih kurang baik prognosisnya sedangkan kalau untuk yang prognosis yang lebih baik misalnya dari temuan gejala pertama sampai diagnosis itu interval waktu lebih lama artinya dia masih bisa bertahan dalam jengka waktu yang lama dan progresivitasnya tidak secepat kalau kita temukan dalam kondisi yang penempat mungkin dia prognosisnya lebih baik apa lagi onset usia kalau dia semakin muda mungkin dia prognosisnya lebih baik karena mungkin saya menilai organ-organnya masih bisa kompensasi dibandingkan dengan usia yang lebih lanjut tentu akan berbeda kemudian yang selanjutnya untuk diagnosis saya dapati ada di buku di publikasi dikatakan ada yang dipakai revised LS Coral classification dari ILS ini nah yang saya lihat di sini ada beberapa diagnosis kategori misalnya definite probable ya sama possible kalau definite yang saya baca di sini dikatakan dia adanya gangguan dari upper motor neuron dan lower motor neuron pada 3 anatomical region bisa pada daerah apa namanya pulibar cervical terakal atau lumbal sedangkan kalau probable ada ditemukan upper motor neuron dan lower motor neuron tapi pada 2 segmen ataupun 2 region kemudian yang untuk possible upper motor neuron dan lower motor neuron pada 1 region ini nanti mungkin sebentar kalau bisa ditambahkan kepenjelasan kemudian selanjutnya menjelang akhir untuk diskusi ini kalau kita sudah dapati pasien ini dengan ILS bahkan di buku disampaikan bagaimana kita menyampaikan pada pasiennya atau breaking the bad news pada pasien ini ada berapa panduan singkat saja misalnya kita pilih lokasi yang tenang yang nyaman yang kita bisa diskusi dengan baik juga ada kalau baiknya selain pasiennya ada keluarga dan juga mungkin dokter yang lebih senior ataupun perawat yang ada disitu kemudian kita untuk breaking bad news itu kita harus dengan hati yang tulus dan juga tahu kondisi mentalnya seperti apa sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik dan yang penting disini harus menyampaikan dengan jujur tapi dengan empatik tapi memberikan support karena memang dengan ILS ini tidak prognosisnya cenderung tidak baik dan tidak ada obat bisa mengobati ataupun menyembuhkan ada dua obat yang dikatakan di approve untuk bisa dipakai sebagai pengobatan pada S dan ini bersifat saya baca sebagai neuroprotektor reluzol dan edara form tapi saya kurang tahu apa ini ada dipakai disini ini dikatakan bisa mengurangi akan progresifitas dari penyakit hanya itu saja yang bisa ditekankan untuk pengobatan nah selibihnya itu karena dia tidak ada cure maka obat-obat yang kita pakai selanjutnya itu merupakan obat-obat yang bersifat simptomatik ataupun paliatif manajemen saya kurang terjadi spasticitas bukan obat-obat untuk antispasme kalau dia terjadi contoh disnya maka kita akan support penapasannya support breathingnya kalau dia ada gangguan emosional kita berikan anti cemas misalnya kalau dalam keadaan cemas atau anti depresi bahkan kalau dia perlu penanganan yang lebih lanjut di rumah sakit maka bisa diberikan pelayanan seperti itu untuk penanganan secara simptomatik dan paliatif manajemen untuk ALS mungkin demikian Prof yang bisa yang sampaikan dari topik yang sangat besar ini terima kasih Prof untuk kesempatannya selamat malam baik terima kasih Martin Martin sudah membawakan tipe-tipe yang paling sering dalam neurodegenerative disorder Alzheimer Parkinson dan ALS silahkan kalau ada pertanyaan dari segala semester boleh karena ini kognitif highlight pada ilmu yang kognitif bisa dibaca bisa dipahami baik neuro neuro surgery dokter umum pun wajib tahu silahkan ya mungkin belum ada pertanyaan karena memang pengetahuan kognitif bisa dibaca sendiri jadi Alzheimer itu paling sering dari penyakit orang tua kan biasanya orang tua pikun pikun itu dimensia dimensia yang tidak khas tidak spesifik itu umumnya disebut dimensia saja atau dimensia pikun setelah stroke-stroke berulang namanya dimensia multi-infark nah khusus ini Alzheimer dimensia yang penyebabnya jelas ya kayak secara intrasel ada protein taunya kemudian ekstrasel kita temukan amelibetanya itu Alzheimer disease terapinya ya masih upaya untuk mengerem kasus ini anti astil kolonis esterase inhibitor sering pada orang tua yang 65 tahun 60 tahunan lah umumnya setelah didiagnose 8 tahunan akan sulit bertahan tapi paling lama ada yang 20 tahun sulit bertahan ya karena kognitifnya tadi dia lupa sudah makan lupa dimana etika buang air buang air besar dan sebagainya sering infeksi failure to thrive menelam dan seterusnya akhirnya meninggalnya karena sepsis itu mudah jadi tidak ada obat kalau sudah degeneratif ya kalau sudah terdiagnose yaitu di 8 tahun awal itu biasanya non-survive tapi kalau perawatannya ekstra dengan nursing care yang baik atau punya perawat yang ngurus malamnya tidak terjadi failure to try ngurus higienitas dan sanitasinya sehingga infeksi-infeksi urusepsis fecal sepsis bisa dicegah dekubitus statip pneumoni bisa panjang umurnya meskipun kadang-kadang sudah tidak mengenal siapa-siapa lagi opat yang diberikan itu ada yang namanya ariset biasanya sudah ada di pasaran tapi itu kembali hanya untuk mengarah emang istri poling istri sering kutong atau untuk menangkat kognitif bisa dengan citicoline piracetam piretino mungkin ada tempat neuroide tapi semua masih belum ada evident base-nya ada pertanyaan kita tahu ada ter lintas satu dua pertanyaan dari semester yang baru boleh atau menengah berdasar-berdasar silahkan masih belum ada ya kasus yang sering kedua adalah Parkinson memang khasnya di Indonesia rigiditas dan tremor ya asal tahu lah nice to know protein-protein yang mengalami gangguan adalah alpha-synoclain seperti yang disampaikan oleh Martin tadi sama juga tidak bisa disembuhkan jadi makin lama memang ada levodopa untuk mengangkat kadar dopamin untuk mengurangi mengurangi gejala ya jadi terdapat diagnosis kalau memang terdapat diagnosis ini paton nomonik dengan klinis karena diperiksa MRI CT scan lab itu hanya untuk mengeksklusi kira-kira penyakit-penyakit lain yang mungkin menyerupai atau Parkinsonismus ada itu di functional neurosurgery yang pernah Eka sampaikan di terapi untuk Parkinson secara operatif sama yang grade-nya sudah 3 ke atas itu baik itu talamunpomi palidotomi dan seterusnya itu pernah Eka sampaikannya tapi semua masih pelayanan berbasis research masih belum ada evidence-based tapi sudah di-approve oleh FDA untuk dikerjakan rupanya bisa memperbaiki sedikit tentang gejala yang terlalu berat sehingga pasiennya bisa nyetir meskipun akhirnya kembali lagi mengalami penurunan nah kalau ALS mungkin kalian sering lihat ini yang paling fatal kita dengar Stephen Hawking itulah contoh penyakit ARS yang kebetulan apa namanya paling lama bertahan hidup dengan ARS itu Stephen Hawking jadi pemeriksaan-pemeriksaan MRI dan sebagainya itu juga untuk mengeksklusi lab urine nah itu untuk mengeksklusi penyakit-penyakit lain yang menyerupai upper motor neuron disease lower motor neuron gejala-gejala awalnya kan sering cramping itu otot-otot dengan fasikulasi otot-otot tangan otot-otot kaki lemah kemudian cramp fasikulasi antara upper dan lower motor neuron itu nyampur itu kita curigai seperti tadi probable ALS kalau memang sudah upper dan lower nyampur di lebih dari sama dengan tiga radio ekstremitas yaitu dan definitif ini yang paling fatal karena kemampuan untuk bicara kemampuan bergerak kemampuan untuk makan pun hilang jadi dis artri dis vagi dis masasi baik bulbar bulbar sendum namanya pastinya aspirasi pneumonia sepsis gak bisa bergerak ya kalau ada yang ngerawat kalau gak statik pneumonia karena tiduran kalau Stefan Hoki itu bertahan ya sampai lima puluhan tahun dia meskipun terdiagnose ALS sampai sempat bikin teori black hole kalau pernah baca baik ada pertanyaan kalau memang tidak saya kira bisa dibaca sendiri ya materi-materi secara kognitif nice to know dan sering keluar juga di ujian itu nanya tentang apoprotein E yang protein tau itu sering keluar itu tolong diperhatikan highlight sedikit ya amulet beta alpha sinuklein itu ya terima kasih kalau memang tidak ada yang kurang jelas semua sudah jelas sesuai yang disampaikan oleh Martin nanti materinya bisa di unggah di youtube oleh Dede agar bisa di read diulang baca dan hear diulang dengar hingga tersimpan di alam bawah sadar tetap jaga ini ya protokol kesehatan kasus hari ini saya kira sudah turun sampai 5 ribu kasus se-Indonesia dengan yang baru COVID-nya kemudian yang sembuh 10 ribuan jadi kasus aktif yang sempat setiap hari 56 ribu pernah itu sekarang udah 5 ribu kemudian kasus aktif sempat hampir 600 ribu di Indonesia sehingga hampir lumpuh rumah sakit rumah sakit sekarang udah 155 ribuan jadi sudah mulai longar-longar kaitannya nanti BPKM-nya turun level mudah-mudahan kita segera level 3 pasien-pasien poli kita buka secara selektif lagi ya untuk pelayanan agar tidak bacet di poli itu perhatian untuk chief-nya saya kira hari ini cukup saya kasih applause untuk Martin sudah membawakan materi yang cukup luas dalam 46 slide dan poin-poinnya itu kan susah diringkas kalau tidak dibantu oleh Martin jadi semua tolong pelajari itu hanya dengan modal menyimpan materi-materi kuliah dan materi-materi presentasi ini saya kira kalian sangat dan siap untuk apa namanya CBT nasional jadi jadi hanya prodi berdasarab FK UNUD saja yang melatih kalian untuk CBT itu belum ada di UNARU UGM di FAT UNHAS USU itu belum ada CBT jadi kalian dilatih untuk CBT USC diperkenalkan dari sejak awal jadi biasakan jadi biasakan secara proteksaan proteksi anamnese pemberian fisik baik dengan primary survey secondary survey mulai dengan memakai pelindung proteksi itu jangan lupa itu nyanyiannya tidak grogi tidak ngeheng itu hal-hal yang tidak pantas untuk kalian alami kalau sudah sering latihan mengapa sering latihan naik dari semester 3 berdasarab dasar menuju berdasarab lanjut sabtu kalian ada ujian CBT naik dari berdasarab lanjut 2 menjadi jip semester 7 ke 8 ujian CBT sebelum ujian nasional kalian CBT lokal termasuk OSC lokal jadi 3 kali kalian dapatkan dalam bahasa inggris seperti yang dilakukan di kolegium secara nasional jadi tidak kagok dalam data bahasa dalam ketenangannya itu yang terutama karena sudah terlatih bukan terlatih operasi saja tapi terlatih memanage waktu menjawab soal bagaimana 100 soal dijawab dalam 100 menit dan seterusnya bagaimana OSC ada 8 pos dengan 1 pos istirahat termasuk etika itu ada kita juga bikin OSC etika kita medik ketika kedokteran karena ternyata itu biasanya jatuhin di etika spine tumor pediatri itu rata-rata sering kalian handle tidak bakal ngehang di sana tetap protokol kesehatan jangan kelengah vaksinasi tiga kali mudah-mudahan kalian sehat semua kita semua sehat bisa melalui pandemi ini dan tercapai cita-citanya semua ya saya tutup pertemuan hari ini dengan para Mas Santi Om Santi 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 salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum budaya salam kebajikan salam sampai jumpa besok morning report terima kasih 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 terima kasih